Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semuanya? Baik Semua jawabnya Baik Kita mulai pelajar hari ini Sebaiknya kesulitan dulu ya Keputu Adi mulai Keputu Adi selesai Langsung itu saya absen dulu ya Ami Saya bu Indah Saya bu Andi Saya bu Risa Saya bu Setelah wajar mulai kebih Keputu saya bagi adi satu-satu lembar Contoh mengenai Sejujurnya biar Analisa saya mengerti Sebagai materi hari ini Jamur Sekarang kita berada tentang materi jamur Saya akan menyampaikan sejujurnya pelajaran hari ini Yaitu Pertama saya Disini diharapkan siswa itu Keputu menarik kematian jamur Struktur jamur Siri-siri jamur Dan bagaimana membedakan Siri-siri jamur yang beracu Dan yang tidak beracu Nah saya mau tanya Amin tau gak Jamur itu Apa pemerintah Keputu ini Nah Boleh kita Amin silahkan Jamur itu termasuk Tumpuan tingkat rendah Ya benar Adalah Jamur juga memiliki dua sifat Yaitu Saprofit dan parasit Kenapa dikatakan parasit Karena dia Bisa singgah Atau Mendominasi wilayah-wilayah seseorang Dimana seseorang itu Yang di tempat itu Tidak dapat keuntungan Melainkan Dia merugi Tetapi pada jamur ini Tetapi pada jamur ini Dia melakukan Sedangkan Sedangkan Yang bersifat seseorang itu Yang dikatakan Yang dikatakan Jamur tersebut itu Hasil sisanya Maluk hitus Atau Pembusukan Seperti itu Dan Jamur ini Juga Sangat berperang Penting ya Di dunia ini Di lingkungan kita juga Termasuk Untuk Potensi bisnis Bisa Seperti yang kita dikalikan Jamur jamur itu banyak Bisa diolah Seperti makanan Ibu akan menunjukkan Bagi energi apabila itu Ini salah satu Di video Kepada Dari kalian yang terbuka Di sini ada Sektur jamur Sektur jamur Dan Klasifikasi jamur Anak Jangan Di Gimana Sektur jamur itu Ada Mela-mela Adanya Tidur Adanya Cici Dan Adanya Tangkai Spora Lalu Adanya Spora Spora Lalu Adanya Seperti Di sini Ada bagian bawah Dunia Lalu Disikus hidup itu Dimana Reproduksi dari jamur ini Ada dua cara Seksual Dan Aseksual Nah Disikus hidup itu Dia akan mengalami Pasien Singami Setelah dia Melalui Pasien Singami Dia akan masuk ke dalam Tahap Pasien Mikosis Setelah dia Di Ini Ini Kayak Menjadi Diploid Dia akan Masuk ke Pasien Miosis Dan Dia akan menyebarkan Menimbulkan Spora Baru Dan menjadi Sekolah yang Lebih sesuatu Lalu Dimana Pasifikasi jamur itu Ada Seperti Askomikotal Sampai Basis Berset Dekat Amh Di Sini Ada yang Pertanyaan Di Pertanyaan 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 Saya Minta Kalian Mengubah Untuk Tadi Saya Sebutkan Pertanyaan Jigumi Kota Saya ingin kamu juga identifikasi mengenai gigomi kota Beserta campur jambu yang termasuk pola gigomi kota kesungguh Selamat datang kecari anak-anak saya bergurus Se-5 persenit ya Tengok Tengok Terima kasih telah menonton 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 Nah, sebelum pesawat ibu-pesawat yang lain hari ini, ibu akan kembali mengimpulkan mengenai makhluk kita, agar anak-anak sekali bisa ingat gitu, yang tidak lupa. Nah, jamur adalah tumpuan hingga-hingga yang memiliki pasifat. Sifatnya parasit dan pesawat kering. Tadi yang bisa saya jelaskan kan, parasit itu dia meninggapi atau tinggal di wilayah seseorang gitu, atau yang mendapatkan kemudian pun. Lalu yang satu itu adalah sisa-sisa dari makhluk tidur. Kemudian, dan parasiturnya itu tadi sudah ada seperti tubuh, ada lana, ada tipa, ada spora, seperti itu. Dan klasifikasi yang tadi jelaskan tersebut ada yang macam, yaitu tamajigomikotina, ada gasidiumicrota, ada deuteriumicrota, ada gasidiumicrota, ada gasidiumicrota. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!